hai oke guys dan kali ini kita ngebongkar lagi ya Nah jadi ada sebuah apa lagi nih agak kali ini kita akan ngebongkar suhu hape samsung ke TV itu smj810dx samsung j8 dan kita kebongkar ya Nah kebetulan itu dari bongkarnya tadi eh karena web nasirnya dibongkar duluan dan bongkarnya pun cukup cukup ribet ya Nah pertama tuninya dipasen panasin dulu tingit-tingitnya pakai blower depan asin Nah kalau udah longgar ya udah keconggal gini ini belum bisa cobot ya soalnya ini LCD masih asli masih bawa apa begitu itu mesti angkat secara hati-hati sambil di dimasukin apa ya nah kayak apa ya pasti kayak gini nih kayak Mika atau apa ya jadi masukin ke dalam soalnya di bagian tengahnya tuh ada lem ya guys ya jadi ngelompasinya sudah nah digini-giniin dan itu cukup ribet juga guys cukup lama ya soalnya ini kagak mau sampai pecah ya nggak mau sampai pecah Hai emang sini LCD nya udah mati ya bagaimana itu hidup tapi kagak nyala ya soalnya ini amoled ya jadi amoled tuh kalau udah sedinya udah kena bisa kan jatuh ke pecah dikit udah mati gitu kalau amoled tuh jadi kalau udah pecah tuh mesin hidup cuman kagak ada kelayar gitu nah setelah cukup ribet ya bongkar si LCD ini akhirnya coba juga dan ini dia guys ya Nah jadi si letak ke lem itu di bagian tengah ya dari kita cepetin dulu ya Nah jika ini udah copot kemudian di sini kan ada penutup begini nah bagi sini ada penutup soket ya penutup soket dan untuk soketnya kita copotin dulu ya kita congel dulu ya kayak bentar-bentara yang kiranya gue mesti hati-hati ya halisnya dua kelompok buat ngebel keras juga sih guys bentar di sini keras banget ya lumayan keras anjay sebentar sebentar Oh ya Nah nah copot guys ya congel Oke udah copot ya ini bagian penghalang itu nyetupah soketnya melihat cokel dan copot ya guys Nah jadi yang paling rebut tuh ini kan di bagian tengahnya tuh tengah sini tuh ada si lem lagi ya dan kalau jambah balik ini pasti bawaan pabrik dan rekat banget disini yang lepas ini bisa banget Nah untuk letak si soketnya tuh jadi sebelah sini guys posinya tuh begini itu aja sebelah sini jadi kita bisa diiris pada dari atas itu ya pakai plastik gitu kayak Mika itu nah kalau udah ini kalau ini udah copot the selanjutnya kita copotin lagi sih bagian ini nih yang disini sini kalau lubang-lubang baut ya ini banyak banget lubang-lubang baut ya ya itu dia Hai nah semua botolnya dicopotin terus kita congel secara-cara aja sini udah bagian pinggir-pinggir dulu ya di sebelah sini kebagian grupan selat itu ada pengunci-pengunci ya jadi kita congel ke bener-bener kita coba dulu ya agak gampang-gampang sesuai nyongkelnya soalnya ini keras banget gitu guys ya Oke kita congel dulu tuh kan disini keras banget ya bener-bener keras ajaik keras banget ya sebentar-bentar Oh ya dari pinggir dulu aja nih pengit-pengit pinggir tuh dari pinggirnya juga ada pengit-penggir gitu pengunci-pengunci ini bener-bener rekat-rekat-rekat betul banget guys Nah itu dia tuh eh bentar guys ya aku berusaha gitu sih cenggir tadi gue bongkar-bongkar nah begitu guys ya silahkan tonton aja ya guys bongkarannya prosesnya jadi congel dulu bener-bener ribet banget guys keras keras banget anjir Nah itu dimulai kangkat istilah jadi congel selalu bener-bener di congel ya cenggir-conggir secara perlah hati-hati dan itu dia semuanya copot guys tuh mulai-mulai copot dah selanjutnya bagian pinggir juga ada pengit-pengit lagi jadi sambil dilepaskan ya sambil dilonggok si longor-longaring ini dilokok-lokorkan tuh mulai logor guys ya Nah itu udah terangkat seperti ini selanjutnya kita tinggal diangkat langsung aja mudah tuh langkah terus ditarik ya guys nah ini dia sudah kebongkar untuk tetap pinggir pintu ini soketnya tuh udah kagak pakai soket ya jadi dari PCB itu nempel ke sini-sini tuh nah sudah tuh jadi kegak pakai soket jadi aman di tulis ya kalau perlu takut putus itu kebetulan kabel-kabel ini pesisinya tuh kayak gini guys Oke selanjutnya dan ini bagian mesinnya ini udah dua kameranya j8 ya dua kamera Hai itu dia nah selanjutnya kita lepas dulu si soket baterainya soket baterainya kita cepat dulu supaya kagak ada tegangan yang masuk ya ke si mesin sebentar-bentar Nah kalau udah ini kita copotin dulu nih ada baut ada baut hitam nih baut satu kita copotin dulu aja nah oke udah udah copot dulu sebelah sini ada satu lagi nih kita lepasin juga isi bodenya nah langsung longgar deh terus juga terpang anjir nah jika udah lupasin dicopotin semua bautnya terus dari bawah dia ada soket yang tadi fleksibel di fleksibel jalur headset jepot headset ya poderpon sama mic condenser terus disini ada kamera ya kamera depan kita copotin juga terlihat nah ini kamera depannya tuh kayak begini gitu nah ini dia besi kamera depan j8 Hai anjir bro nah jadi guys gg kita simpan dulu dan selanjutnya kita copotin apa lagi ya ini langsung longgar guys Hai setiap kurangin nah itu pas ini copotin ini yang dicopotinnya si bautnya ini langsung longgar besi tuh tinggal diangkat bisa dikit nah ini jangan jangan sampai di fleksibelnya lebih cb atau kena pas jenis besi-besi gitu tekutnya koslet langsung copot kesnya dan ini bagian si frame Tengah ya si frame Tengah begini mesin ya di sini ada kayak thermalnya gitu thermal yang kayak apa panthermal PC tapi ini yang like yang yang gitulah kalian tahulah dan juga udah kalau monium jadi bisa nyerap panas Amunium atau senyata hancurannya kayaknya hancurannya tapi oke aluminium ya bisa nyerap panas dan itu dia Hai nah selesai ini bagian mesin ya guys ya Hai aku sebelum bagian mesin kita coba nyeportin dulu si kameranya ini kan dua kamera tuh jadi bagaimana nih sistemnya satu kamera jadi satu atau satu soket tapi ini kayaknya satu soket guys itu kayaknya satu soket guys jadi kita coba copotin si soketnya dulu oke nah copotin dua kamera ini saya dua kamera jadi satu soket ya satu jeks besoknya bentar-bentar ini lepasnya agak reda-reda agak-agak bagus guys nah untuk tekan ke dalam Oh kenaya sila ditekan kedalam guys Oh gede sini doang dan ini untuk kamera depannya di kamera belakang aja kamera fokus ini kamera nah ini kamera utama nih yang gede dan ini plusnya udah bisa autofocus itu dua gerak-gerak jadi kalau gerak-gerak ini bisa autofocus dan kau yang ininya segera kayaknya bisa sih buat boxnya top lah ini kamera belakangnya udah satu soket ya Nah jadi antara kamera dua kamera itu antara kamera utama sama kamera yang satunya lagi tuh udah satu soket dan itu dia guys ya dan selanjutnya kita menyebabkan kita coba kelihatin dok penutup chipsetnya bisa dibongkar atau enggak ya dan setelah gue lihat lihat ternyata ini penutup chipsetnya kagak bisa dibongkar kalau guys udah tetap tanam waterpats ya jadi kalau kita buka terlalu beresiko ya Oke terlihat aja ini si PCB nya secara detail nah itu dia Hai dan ini ya oke udah dan mungkin itu saja dulu pembongkaran ini bongkar samsung j8 eh dan terus gobel like comment share subscribe tetes kewacenggut yang udah nonton dan oke tuh sudah like komentar subscribe as you next time soon next video dan asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya bikin buat tamu jadi 8 dibongkaran saya ini aja langsung foto aja ini aja tinggal screen setuang itu guys jadi 8 ya Terima kasih.